Pemisar ratusan anak buah kapal dari Spanyol tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari hasil repites, 16 ABK dinyatakan reaktif COVID-19. 487 ABK warga negara Indonesia dari Madrid, Spanyol tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sore tadi. Para ABK tiba menggunakan pesawat Qatar. Sebagian ABK yang akan menuju Denpasar Bali sempat menolak turun dari pesawat untuk mengikuti repites. Namun setelah berhasil dibujuk, seluruh ABK bersedia diperiksa. Hasilnya, 16 ABK dinyatakan reaktif virus corona. Setelah tiba di tanah air dan menjalani pemeriksaan COVID-19, para ABK ini akan dikarantina sesuai protokol kesehatan. Ini ada dua tujuan sebenarnya. Sebagian penumpang ini turun di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, selebihnya turun di Denpasar. Tetapi, tadi setelah kita berkoordinasi dengan kementerian luar negeri dan otoritas terkait, diputuskan untuk di-unloading semua di Soekarno-Hatta. Dan dari hasil pemeriksaan tadi, sudah terdapat yang indikatif ya, reaktif terhadap hasil repites ini kurang lebih... Nekat berjualan selama pasar ditutup ratusan pedagang di Jember, Jawa Timur, jalani repites. Sebagian pedagang pasar menyambut positif repites, namun sebagian lagi tetap nekat perjualan meski di luar pasar. Ratusan pedagang di pasar bungur Jember, Jawa Timur, menjalani pemeriksaan COVID-19 dengan metode repites. Satu persatu, petugas mengambil sampel darah, para pedagang untuk diperiksa. Tetapi tidak semua pedagang bersedia diperiksa. Sebagian pedagang justru berjualan di luar pasar dan memadati jalan raya bungur. Padahal pasar masih ditutup hingga Jumat esok. Kita 150 pedagang. Dengan adanya, ya juga agak kesini, dengan adanya terbut-butunya pasar ini, kita terus ikut bola. Supaya kita terjaring untuk ikut rapi pes jenis. Namun banyak pula pedagang yang menyebut positif kegiatan repites, karena sulitnya penerapan jaga jarak fisik di pasar. Sementara itu, hasil repites keluar sore ini. Jika ada pedagang positif corona, petugas akan langsung menjemput pedagang untuk ditangani lebih lanjut. Dari Jepang Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, ANYUS melaporkan.